Intro Intro Timnas Indonesia tentu saja sedang merasakan atmosfer kemenangan setelah 20 tahun memutus tak pernah menang di Hanoi. Juga kita semua tahu betapa angkarnya Stadion Vietnam ini, namun bagi J.I.J. yang hanya baru melakukan debut, bersama Timnas sudah menguncahkan dunia dengan aksi-aksinya. Defender Timnas yang satu ini hanya butuh 9 menit untuk membuat supporter tuan rumah terdiam dan wajah frustasi dan tata pantak percaya dari penggawa Vietnam pun jelas terlihat malam itu. Bagaimana mungkin Timnas yang dulu sering mereka tertawakan bahkan dengan mudah mereka kalahkan sekarang justru menjadi tim yang sama sekali tak mampu mereka imbangi. Hadirnya sosok tinggi besar itu tampaknya benar-benar menjadi kesedihan bagi penggawa Vietnam. Yah Bang Jai, defender yang bermain di Liga Italia itu, mampu menjadi penjaga di barisan pertahanan Timnas dengan tak satupun memberikan gol kepada Vietnam. Dia tampak menjadi sedikit pemain yang mampu menolak hukum alam. Jika sebagian besar pemain akan butuh waktu untuk beradaptasi dengan tim bagi Bang Jai Ijes, hal itu tampaknya bukanlah menjadi suatu masalah. Dalam dua laga kualifikasi, back tangguh yang disiplin itu menjaga ke dalam barisan pertahanan bersama Rido dan Justin. Jai sendiri merupakan pemain keturunan yang bermain di Liga 2 Seri B Italia bersama Venezia. Ijes mendapatkan status WNI dengan proses naturalisasi berdasarkan garis keturunan. Ia berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Jai dulu sempat memberikan tentang tangkapan media yang menyebut dirinya adalah orang Belanda. Jawabannya sangat berkelas, dia mengatakan, aku bukanlah orang luar yang membela Indonesia. Aku sayang orang Indonesia, aku pulang kampung hanya untuk membela Indonesia. Kata-kata ini seakan menunjukkan bahwa Jai bermain dengan hati untuk Indonesia. Setelah mencetak gol pertananya bersama Timnas dan sekaligus langkah lagi melaluskan Indonesia di Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, Jai ingin membuktikan kepada kakek dan nenek yang berasal dari Indonesia, yakni Semarang dan Jakarta, bahwa dia telah mewujudkan impiannya untuk membawa Indonesia di kancah sepak bola dunia. Jai menyebut kakek dan neneknya lahir dan besar di Indonesia, mereka bahkan sempat 20 tahun lebih tinggal di Indonesia. Aku lahir di Belanda, tapi kakek nenekku asli di Indonesia. Kakekku dari Jakarta, nenekku dari Semarang. Mereka tinggal di sini kurang lebih 20 tahun, setelah itu mereka pindah ke Belanda, ujarnya. Keputusan Jai membela Indonesia ternyata mendapatkan sempatan yang baik dari orang terdekat termasuk keluarga. Dia mengaku bahwa keluarganya sangat senang dengan pilihannya dalam mewawancara pada saat itu, keluarga ku orang sini orang Indonesia. Nenekku dan kakekku juga, aku ingin membuat mereka bangga. Aku akan berkunjung ke tempat nenekku, jadi aku melihat kesempatan dan aku senang bisa ke sini. Mereka bangga kepada aku karena dia lahir di sini. Ayahku juga bangga, aku akan membuat mereka bangga dengan pilihanku di sini, ungkap Jai. Selain Jai Jai, juga pada saat mengatakan akan berkunjung ke tempat asalnya Semarang, yang merupakan tempat sang lahir sang nenek. Mari kita tunggu aksi mudik Jai Jai ke kampung halamannya Semarang, setelah selangkah melaluskan Indonesia ke tempat paling bersejarah di pilihan dunia. Di balik kemenangan besar itu, ada yang menarik dalam laga ini. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, pada lagu ini juga memberikan kesempatan kepada Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun untuk menjalani debutnya. Tom dan Ragnar menjalani debut dengan starter dalam laga melawan Vietnam. Pada pertandingan itu, Tom Haye berhasil tampil solid, usai menggantikan posisi Evergenner yang absen karena sakit. Pemain Heron Fund tersebut tampil mengesankan dalam laga debutnya, dan sukses menggantikan posisi Evergenner dengan baik sebagai general lapangan. Pemain berusia 29 tahun itu bahkan sukses mencatatkan satu asis di dalam debutnya. Haye berhasil memberikan asis kepada Jai yang mencetak gol tepat pada menit ke-9. Asis tersebut tercipta melalui tenangan pojok yang dieksekusi Haye dan disuntul IJES. Setelah berhasil tampil bagus dalam debutnya ini, Tom Haye mengaku sangat senang. Dia mengaku sangat senang karena bisa membawa tim merah putih ke dalam kemenangan dalam debutnya. Jujur aku senang. Aku pikir hal ini, aku pikir hari ini, hasil akhir adalah yang paling penting dan kami bisa menang di sini. Itu rasanya sangat luar biasa. Aku sangat senang. Ucapnya. Lebih lanjut, Tom Haye mengatakan bahwa dia senang karena bisa melakukan debutnya dengan bagus. Walau demikian, dia mengaku bahwa sebenarnya pertandingan melawan Vietnam tidak lemudah. Namun pemain bekerja keras dan tampil menyerang hingga akhir. Aku memulai pertandingan dengan sangat baik dan di babak kedua kami benar-benar bertarung. Jadi ini adalah laga yang sulit ungkapnya. Penampilan bagus yang ditunjukkan Tom Haye dan Rat, Nar Orat Mangun juga membuat Sintayong merasa puas. Ia bahkan memuji penampilan Tom Haye yang luar biasa. Menurutnya Haye mampu mengisi posisi Ivar Jenner dengan sangat baik. Ingat tim merah putih mengunci kemenangan. Ivar memang kondisinya tak baik, jadi hari ini digantikan Tom Haye. Ungkap Sintayong. Kami sangat puas dengan performa Tom Haye. Sintayong yang telah berhasil membawa timnas Indonesia mencetak tiga sejarah di sepak bola internasional. Indonesia berhasil menang 3-0 atas Vietnam. Pada grup F putaran kedua kolikasi Piala Dunia di Hanoi. Kemendangan ini membuat Sintayong menorekkan tiga sejarah bersama timnas. Apa saja sejarah itu? Mari kita bahas. Yang pertama, Indonesia menang di Hanoi setelah 20 tahun. Sukses mengakhiri kutukan 20 tahun tak pernah menang di Stadion Maidin Hanoi. Mereka Vietnam Indonesia membantai Vietnam 3-0. Tiga gol Indonesia dilesakan Jai Ijes, Ratna Rorak Mangun, dan Sananta. Indonesia terakhir kali menang atas Vietnam di Hanoi pada 11 Desember 2004 di Piala AFF 2004. Tiga gol saat itu dilesakan oleh Maulile Si, Ilham Jaya Kesuma, dan Boa Salosa. Yang kedua, Sintayong bawa tiga timnas Indonesia lolos Piala Asia. Sebelumnya, Sintayong sukses membawa tiga timnas Indonesia lolos Piala Asia, yakni timnas senior U20 dan U23. Sintayong membawa timnas lolos ke Piala Asia 2023, kemudian berhasil membawa lolos ke Piala Asia U23 2024. Dan sukses mengantarkan Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2023. Yang ketiga, Sintayong bawa timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia. Sintayong berhasil mencetak sejarah membawa timnas Indonesia lolos pertama kali ke babak 16 besar Piala Asia pada edisi 2023. Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia U20 2023 sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Sayangnya, akhirnya langkah Indonesia terhenti di babak 16 besar Piala Asia U20 2023 pada saat itu. Piala Asia U20 2022 Sintayong berhasil mencetak sejarah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2022. Sintayong berhasil mencetak sejarah 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 mencetak Terima kasih.